Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric Jadi di video kali ini, gue mau membahas tips untuk pemula Oke, jadi karena gue ngeliat kayaknya banyak banget ya Pemain baru di game ini, ya gue termasuk seneng juga lah Karena kan jadi gamenya gak bakal jadi dead game Terus ya, karena emang masih banyak yang pemula Ini hari ini gue mau membahas salah satu tips untuk pemula Ya itu adalah cara untuk meningkatkan level Dengan gak cepet-cepet banget, cuma lebih stabil lah Terus juga ngomong-ngomong, ya berhubungan dengan video ini Ya mungkin kalian bisa komen di bawah Tentang ya apa aja yang mau kalian tau sebagai pemula Nanti gue bakal coba bikinin di video-video selanjutnya Atau kayak gue nanti bakal jadiin satu video Gak berarti satu video satu topik ya Pokoknya videonya tentang pemula lah Mungkin kalian mau tau tentang apa Pokoknya yang pertama kali gue mau bilang disini ya Kalian jangan sama sekali jangan pernah ngegacah yang diamond card draw ini ya Mau apapun yang kalian dapet juga Ya yang penting kalian pake aja Liat disini gue juga udah sampe kelebihan banget Udah sampe 845 itu kartu diamondnya gak pernah gue pake-pakein lagi Kecuali kalo misalnya gue emang lagi pengen yang atas ini Yang dapet ini Ampe namanya eh bukan yang gini Kecuali kalo gue memang pengen dapet common universal Baru nanti gue pake-pakein ya Karena males ngebersihin ininya sih Kan kalo misalnya kalian ini pokemon maxnya ini Gue males ngebersihinnya Jadi ya gue hampir jarang banget untuk ngegacah Terus juga balik lagi ke yang tadi gue bilang pengen di awal Yaitu adalah tentang level ya Gue ngeliat kan karena dari yang video-video sebelumnya gue bilang Yang paling bagus tuh emang pokemon mega Tapi untuk mencapai ngebuka mega evolution itu Kalian butuh sampe level 70 Nah gimana caranya supaya kalian bisa sampe level 70 Dan berapa lama waktunya Menurut sepengalaman gue ya Kalo misalnya kalian ngerjain atau kayaknya main setiap hari Senggak-nggaknya ngerjain yang daily quest yang kayak begini Ini tuh kayaknya makan waktu sekitar Ini ya berapa Satu setengah bulan sampe dua bulan deh Sampai level 70 Seinget gue Untuk sampe level 30 tuh gak susah ya Sampai level 50 itu lumayan Sampai level 70 tuh masih gak begitu susah-susah banget Kayaknya yang rekor paling cepet level 70 Kayaknya ada yang sampe cuma Berapa Sampe cuma sebulan atau kurang juga Kayaknya ada gue juga rada-rada lupa ya Sorry banget mungkin kalian Ada yang bisa ngasih tau gue lebih detail Terus juga Tentang masa level kayak gitu Yang paling penting apa Kalo mau naikin level Yang paling penting tuh sebenernya daily sih Cuma kan namanya juga daily Dia tuh cuma bisa dikerjain Sampai sehari satu kali doang Jadi pastiin kalian maksimalin semua yang ada disini Kalo waktu level kalian masih kecil Kalian kan gak kebuka Yang misalnya kayak fishing Terus yang Ini apa namanya Yang mana yang kebawah ini Span diamond yang kayak gini Yang kalian digausah yang kayak gitu Draw rune stone kan juga Kalian gak kebuka Soalnya draw rune stone itu level 70 Nah makanya yang bisa kalian selesai Itu kalian setiap hari Harus beli Ini Vitality Harus beli satu energi Yang ada disini Nah Kalo misalnya kalian ngeliat disini Ini kan Gue sama sekali udah gak beli Energi lagi ya Karena Setelah level 70 Mau ke level 80 sih Mungkin masih kalian bisa cepet Tapi level 80 ke atas tuh Udah bener-bener lama banget Jadi ya Gue disini gak beli Energi lagi Dan karena daily quest aja Juga udah selesai Ya makanya Gak ada perlunya lagi Kecuali kalo waktu event ya Tapi untuk kalian yang awal-awal Untuk kalian nyelesaikan semua Sampai aktivitas 100 kayak gini Itu kalian wajib banget Untuk beli Si energi Ingat disini gue bilang Beli energi Kalian jangan pake yang di bawah-bawah ini loh Ini tuh yang di bawah ini kan Juga bisa kalian pake Untuk dapetin energi Misalnya Ini kan kalian ya dapetin 20 Atau berapa gitu kan Gue juga lupa Tapi Ya ini tuh disimpen aja Karena ini tuh nanti berguna Kalo misalnya Kalian tuh bakal ada Event namanya Double drop Double drop itu ya nanti Sesuai namanya Kalian bisa dapet Entah itu kalian mau material Untuk break through Ini kalian liat banyak banget kan Perlunya sampai 2000 2000 2000 Itu Bergunanya nanti Kalo untuk double drop Nah kenapa bergunanya nanti Kalo untuk double drop Ini kan kalo misalnya Kalian beli energi kan terbatas Apalagi untuk free to play Cuma bisa sehari beli 3 kali Kalo misalnya waktu double drop Ya Kalian harus punya energi sebanyak mungkin Supaya Bisa Dapet keuntungannya maksimal Makanya yang di bawah-bawah ini Yang sebenernya energi Yang bisa kalian simpen ya Lebih baik kalian simpen Kalian tetap harus beli ya Disini energinya Selain untuk ngerjain daily quest Terus juga Bisa Meningkatkan progress kan Juga naik level lebih cepet Sama kalian balik modal juga Karena kan Kalo misalnya yang di daily quest Yang terakhir ini kan Kalian dapet 50 diamond juga Jadi ya bisa dibilang balik modal lah Terus juga Banyak yang Merasa kayak Dia merasa udah stuck Di story Ya menurut gue ya Kalian tenang-tenang aja sih Kalo misalnya kalian udah stuck Ya kalo misalnya kalian udah stuck Yang harus kalian lakukan apa Yang harus kalian lakukan tuh Sebenernya bukan ganti pokemon Dengan cara ngegacah Yang harus kalian lakukan tuh Sebenernya memperkuat pokemon kalian Cara memperkuatnya ya Kalian udah pada tau lah Naikin individual Naikin brick truck Naikin start Dan semuanya Kalo misalnya kalian masih awal-awal Ya kalian Naikin yang bisa kalian naikin aja lah Gue juga tau Masih awal-awal Resource nya juga susah Jadi ya Naikin yang bisa dinaikin Begitu pun juga Gak berlaku dengan di story Begitu juga dengan di adventure road Kayak gini Adventure road ini kan juga sama Nanti pasti ada waktunya Kalian mentok Kayak gue disini Gue mentok di level 304 Ya kalo misalnya udah mentok Kayak gimana ya Kita harus memperkuat Pokemon 2 lagi Baru coba challenge lagi Intinya di story Itu juga sama ya Kayak begitu Cuma yang gue bilang Wajib untuk diselesain sih Sebenernya story Untuk sampe Story doang sih ya Sampai maksimal Kalo misalnya yang hard Kalian bisa liat disini Gue pun belum sampe maksimal Nyelesain yang hardnya Begitu pun dengan yang nightmare Diliat nightmare gue aja Masih tuju Kenapa gue gak nyelesain Yang hard sama nightmare Ini gue Ngasih tau menurut gue ya Terserah kalian sebenernya Mau nyelesain sampe Abis juga gimana Cuma kan kalo misalnya Disini kan ada hadiahnya ya Ada hadiah diamondnya Cuma disini Gue disini nyimpen Sengaja gak gue selesain Karena gue nyimpen Hadiah diamondnya Supaya Nanti kalo misalnya Gue lagi butuh Untuk ngegacah Ya gue tinggal nyelesain Nyelesain ini Terus gue bisa dapet diamond Kan lumayan disini Udah sampe stage 17 Dapet diamond segini Terus kalo untuk nightmare Kayaknya gak dapet diamond Iya gak dapet diamond Cuma dapet yang kayak begini Nanti Juga Ya kalo misalnya Ketemu Pokemon baru Atau gimana lah Intinya sih sebenernya Emang alesan bagusnya sih Kayak gitu sih Cuma alesan yang gak bagusnya Karena emang gue mager aja Soalnya kan kalo misalnya Nyelesain yang story kayak gini Kan emang harus diletin terus Jadi gue mager aja Biasanya kan udah Kebiasaan pake ngeskip Ngeskip ya Makanya bikin mager sih Kalo harus ngeliatin Pertarungannya satu-satu Intinya sih kalo untuk level Kayak gitu ya Kalo untuk Pokemon Yang bisa gue bilang ya Kalian gak usah Setiap kali tanya lah Kalian ngelist Semua Pokemon kalian Kalian punya arti kuno Punya green ninja Punya apa Punya apa Punya aurorus Meganium Dan segala macem Itu menurut gue ya Semuanya Hampir sama aja Paling bedanya tuh Gak bakal sejauh itu Ya kalian mau pake Yang kalian suka aja gitu Kalian mau pake Pikachu pun silahkan Bulbasur pun silahkan Ini ya gimana Yang penting disini tuh sebenernya Cara kalian untuk gak upgrade Kayak begini gitu loh Ya Kalo untuk masih awal-awal Yang penting tuh upgrade Belum peduli tentang meta Dan segala macem Meskipun meta dan segala macem Kan itu lebih penting Untuk kayak ke arena Dan nanti Yang adventure road level tinggi Yang udah perlu taktik Tapi kalo untuk awal-awal Emang yang paling penting tuh Fokus untuk naikin level Gue bilang sekali lagi Level-level disini penting banget Kenapa level penting banget Karena Kalo misalnya kalian udah Levelnya tinggi Ya kalian kebuka Kayak gue disini Semua yang ada disini Itu kebuka Semua fitur itu kebuka Kalo misalnya fiturnya udah kebuka Gimana Kalian ada chance Untuk lebih memperkuat Karakter kalian lagi Makanya ya level itu penting banget Janganlah kalian kayak Ngeskip Ngeskip Kayak beli energi Sayang Atau Kayak nahan-nahan Berusaha nahan-nahan level Ya menurut gue Nggak ada gunanya Mending kalian tetep Naikin aja Semua levelnya Karena Ya ini namanya Game RPG Mau kayak gimana pun Yang paling utama Yaitu adalah Level dulu Karena dengan level Kalian tinggi Fiturnya bakal kebuka Jadi ya Untuk sementara sih Ya untuk Masa level sih Kayak gitu aja ya Gue udah mencoba pertanyaan Kalian kalo misalnya Stuck ya Memperkuat Pokemon Habis itu challenge aja Pokoknya kayak gitu-gitu aja Terus sampai kalian kebuka level 70 Kalo misalnya kalian mau liat Kayak bahan Apa yang kayak diperlukan Kalian bisa liat di video gue sendiri Ataupun di video-video yang lain Yang udah ngasih liat Bahan untuk Sekalian upgrade Mega Evolution Kayak gini Mega Charizard X Kalo misalnya kalian mau liat Mega Venusaur Kalo misalnya kalian mau liat Ya intinya Sebenernya hampir sama-sama aja Jadi nggak terlalu beda Kalian nggak harus Terlalu mikilan kayak gimana Intinya sih Yang common interface chartnya sih Yang harus sampai 100 Selain dari itu Kayaknya Ya biasa aja Pastiin semuanya yang ada di Mana Di Yang bisa kalian kerjain Ya dikerjain dulu Semuanya sampai kalian mentok Baru setelah kalian mentok Ya kalian upgrade Semua Pokemon kalian Dengan bahan yang ada Baru challenge lagi ya Intinya Emang ini game itu Bukan kayak game yang Di Rush Atau dikerjain secara cepet banget Seminggu udah sampai endgame Terus sebulan udah sampai endgame Nggak Ini tuh bener-bener game pelan Tapi ya Emang sensasinya game pelan Ya kayak gitu Intinya kalau misalnya kalian mentok Ya udah Kalian nggak usah maksa-maksain Perlu kayak Nge-gacha Pokemon yang Nggak kalian mau Ngabis-ngabisin diamond kalian Ya intinya sih tetap Kalau misalnya free to play Intinya tetap harus Nabung Sama Ya stay dengan yang kalian mau Kalau misalnya kalian mau Team air Team air Team steel Team steel Ya pokoknya kayak gitu lah Intinya Balik lagi level itu penting Jadi setiap hari Kalau misalnya kalian awal Kalian boleh banget Beli diamond Nggak rugi sama sekali Tapi kalau misalnya udah Kebuka semua fitur Ya kalian nggak usah beli Juga nggak masalah Karena naik levelnya Juga nggak setinggi itu Oke lah kayaknya Sekian aja untuk video kali ini Bagi kalian yang suka Saya videonya Silahkan klik like Dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax